Welcome to eSportpedia bersama dengan gue Yesy, dimana gue akan membahas profil pemain, hero, game, dan semua tentang eSports. Di eSportpedia kali ini gue akan membahas profil pemain dari tim Aura Nessie, seorang pro player dan aktif sebagai streamer dan salah satu raser terbaik di zamannya. Siapakah dia? Ya bener banget dia adalah Frontal Gaming. Tapi sebelumnya gue mau ingetin nih buat kalian yang suka game dan movie, langsung aja kunjungi website kita di kincir.com karena ada banyak pembahasan, review game, film, dan tentunya eSports. Raser dari Aura Nessie, yaitu Frontal Gaming atau yang dikenal sebagai Aura Kasih, memiliki nama asli Muhammad Fauzi Vilawan. Cowok dengan banyak prestasi ini lahir di Bandar Lampung, kelahiran bulan Januari tahun 2000. Sebelum terjun ke dunia eSports, pemain yang akrab dipanggil OG ini merupakan mantan anak warnet. Pertama kali menyukai game online sejak kelas 4 SD. Saat itu game pertama yang dia mainin adalah Gentapet. Gak lama dari itu, Point Blank pun rilis dan membuatnya kecanduan. Kegemarannya bermain game bergenre FPS membuatnya berpikir untuk mencari game FPS versi mobile. Pertama, dia coba main Roots of Survival. Sayangnya karena spesifikasi HP-nya rendah menghambat dirinya bermain. Terus, waktu Free Fire rilis, OG memutuskan untuk hijrah ke game besutan Garena ini. Gak lama mengupload permainannya di Youtube mampu menarik perhatian Wawan MKS yang merupakan leader dari squad Nessie Legends. Gameplay-nya yang bagus serta kemampuannya bermain Free Fire membuat sang kapten memutuskan untuk merangkul frontal ke tim tersebut. OG pun menduduki posisi sebagai raser di squad ini. Berhasil mendapatkan juara 3 di Jakarta Invitational 2018, mereka pun dikontrak oleh Aura Esports. Akhirnya, Aura Nessie pun terbentuk, diperkuat oleh para Youtuber seperti Frontal Gaming, Wawan MKS, Imba JR, dan Run MKS. Sepanjang 2019, tim ini mencetak banyak sekali prestasi, seperti menjuarai Indonesia Pride Weekdays Challenge. Mereka juga menjadi finalis di beberapa turnamen major, seperti di FFIM Season 2 dan Jakarta Invitational 2019. Tapi prestasi mereka belum memenuhi harapan, Aura Nessie harus puas menjadi finalis saja. Mungkin karena inilah kenapa kita jarang melihat mereka bermain di kompetitif Free Fire lagi. Hayo, siapa di sini yang pengen lihat Aura Nessie di turnamen major lagi? Nah, balik lagi ngomongin frontal gaming nih. Sebelumnya, dia menggunakan di game Aura Kasih, lalu berubah menjadi Aura Vilawan. Kelihayannya dalam melakukan jumpshot, membuat dia dijuluki Bapak Jumpshot Indonesia oleh para penggemarnya. Makanya, sebagai salah satu rusher terbaik di Indonesia, Frontal Gaming mempunyai senjata favorit, yaitu M1014. Kini, OG memanfaatkan waktunya untuk mengupload video gameplaynya di Youtube. Selain gameplaynya yang GG, pembawaannya yang lucu membuat Frontal Gaming jadi konten creator yang sangat populer. Kini, dia telah mempunyai 2 juta followers di Instagram dan 7 juta subscriber di Youtube. Awalnya, channel Youtubenya bernama FF Gaming atau Fauzi Vilawan Gaming. Lalu, diganti menjadi Frontal Gaming, karena ia kalau main selalu rusuh. Dan sepertinya dengan nama ini, hokinya semakin baik. Selain mendapatkan uang dari hobinya bermain game, dia juga menemukan jodohnya, Aura Kirana. Nah, bertemu sebagai sesama gamer Free Fire, kini status mereka pun sudah resmi menikah. Wah, semoga terus sama wa ya. Nah, segitu dulu profil dari Frontal Gaming. Kira-kira kalian mau e-sport media bahas siapa lagi ya? Cus, langsung komen di bawah. Oh iya, kalau suka info terbaru tentang Free Fire dan e-sport lainnya, lo semua wajib subscribe dan aktifin tombol loncengnya, supaya kalian nggak ketinggalan informasi seru lainnya. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di at ispl.id, biar kalian nggak ketinggalan info terbaru dari kita. Cukup sekian e-sport media kali ini, sampai jumpa di e-sport media selanjutnya. Bye-bye!